yang betul lanjutnya kayak gini otaknya kayak gini makanya enak Bang Otang nanti kalau mau maaf boleh gabung sama ini enggak ada otakmu yang kau kau pake otak kau ngomong masa orang tua lu cewek karena cowoknya enggak ada kau bang Otang ini dari komentar di bawah jangan kau bawa-bawa barus kau disini agak baiknya kau kok melawan sama reju pertama kau janganlah ada saudaramu orang batak kayak gitu pula batak dalih batak apa batak apa tak saudaramu bilang ibu kayak gitu ya makanya lu jangan telotolin nolong disini lu sekalinya lu diserang balik lu marah gimana sih lu eh seenaknya udah lu telotolin bikin nolong kau makanya lu yang sopan lu mabok tuak dia iya bocor dia bocor halus minum satu gelas mau satu kampung so-soan kau minumnya dimana maboknya disini bangun kenjang kau wah ngapain ya Tuhan Tuhan dalam versinya mereka itu harus datang menembus dosa gitu padahal kan Tuhan itu maha kuasa tinggal iya kalau ditanya ke mereka mereka akan jawab gini bang boleh saya bantu jawab bang kalau kita merujuk ke Al-Quran itu ada ayat kalau seandainya sekiranya Allah itu menghendaki maka dijadikan kita semua kita kalian semua artinya manusia itu ummatan wahidah ummat yang satu gitu tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia menghendaki maka sepakat setuju itu kan kejadian ketika pamannya Abu Talib ketika hendak wafat itu Rasulullah ingin sekali pamannya itu mengucapkan dua kalimat syahadat tapi Allah menghendaki pamannya wafat dalam keadaan dan muslim seperti itu Alhamdulillah Kak Lisa dulu kan jadi Oten kenapa sih kok bisa keluar dari Oten bingung aja sama lah Kak saya mu'alap juga Bang Aroni mu'alap mu'alap ibu udah berapa lama Bang Alhamdulillah udah sekitar 20 tahunan lebih parahnya lagi ada saudara kita Kristen dia namanya Joe kan Joe itu namanya dia bilang cara membuat anggur asam ni tahu tak itu orang Roma ni kalau berak itu ada ada stik kayu bulat kecil itu dibungkus kain gitu kan nah kalau cibuk benda tu digosok ke pantat gitu loh untuk nyucinya kayu terbekas kotoran tu dirandam dengan anggur tadi jadilah anggur asam itu yang diberi kepada Yesus itu yang katanya si Joe itu dari protestan kau nak selaku budak itu ngomong gait gitu kau benar sikit lah kata aku bilang kau sampai gitu terhina benar Tuhan kau ni tak bisa membeda kan aku bilang air petih dengan anggur asam tu nah gitu ya jadi inilah jadi jangan kita berbicara tentang telur tinggi-tinggi lah bicara kita tentang perilaku gitu adab ahlak Yahudi gondrong ini yang kalian Tuhan kan itu patut gak kita ya kan berbohong aku nak suka begitu banyak dia berbohong ya kan babi dia lagi duduk-duduk anggur air lagi duduk-duduk santai nak cari makan dia tipu sama iblis mau dia pindahkan aku ke sana nercun bali 2,000 ekor bali babi itu coba kalau sekarang ada WWF ada dituntut itu pencemar lingkungan itu gila 2,000 ekor mati babi dalam danau itu mikir itu oten ada oten itu kan orang tolol memang nekat gitu coba kalian mikir gitu dah aku selesai gak dapat persepuluhan Assalamualaikum itu sahabat sahabat dulu Pak Banca ini jurubicara saya ini Pak Tono ini di Youtube keren keren benar itu itu benar itu babi di rendam itu benar loh apa pula bohong aku kasih ayat Pak Tono Pak Tono kasih ayat dulu Pak Tono saya buka nanti nanti dikiranya kitna nanti Pak Tono ketek-ketek di google tuh babi nyebor 2,000 ekor ke dalam danau jadi kan kalau ceren-caeren kan bingung nih aketek aduh udah macam-macam ya udah ada roti paulus ya semua ada berarti komplit di mereka itu ya ini ngarang sorang lah aku suka oh ini Markus 5 ya Markus 5 Pak Tono nanti aku baca dulu nih bentar yang babi oh iya ini nih ayat 13 Markus 5 ayat 13 di kamera di kamera bener juga Pak Tono nemu aja ayatnya Pak Tono ayat 13 ayat 13 yesus apa ini set mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan apa ini lawanan babi yang kira-kira ui 2000 jumlahnya itu terjun dari ui berapa banyak duit ke dalam danau ke dalam danau dan mati dan mati dan mati lemas iya dan mati lemas iya 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 itu itu petaninya berapa rugi itu kalau peternak babi berapa ruginya ada tidak tuntutan belum ada tamu tu Bang Malin tamu istimewa aduh Malin malam Bang Otang Bang Otang ah pura-pura budak beneran Umbang Otang biar dikasih marah dulu sedikit biar buka mutasi lubang utang tanya si lubang utang kasih satu mawar kayaknya eh si lubang utang kok dia mah aja nih si lubang utang nih si utang mut mut di mut itu Bang Otang buka mutanya itu Bang Otang gimana kabarnya debata hari ini Bang Otang sehat kah dia eh nanti lho Omar Omar kok kan pernah di sana Omar dimana kalau dia 1135 itu kan waktu Yesus menangis kenapa dia bisa nangis kenapa dia dia nangis menangis lah Yesus di 1135 itu 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 gara-gara apa sepi nangis ini naik kurunda tadi disah cari kurunda mungkin kurunda lebih tahu nih dia nangis kenapa bisa nangis Tuhan kok nangis isi kepala kalian dimana kalau aku bilang domba bro tak keledai itu benar Tuhan kok bisa nangis kok percaya ini kenapa Pak Tono ya Pak Tono kan guru saya Pak Tono itu gara-gara nangis macam mana aku pun nanti aku eksegesis kena marah pula aku nanti cari guru aku nangis Yohanes 1135 tu cuba baca bagus-bagus nangis Tuhan nangis udah di minjam bisa tukur orang bergulat kalah mungkin kan dengan si enok itu kan dengan Daud kan berkalah dia kan bergulat mungkin nangis itu ada nggak hubungan ke situ pindah boleh nggak boleh nggak situ perikop nggak boleh potong-potong ayat 35 eh 25 Pak Tono 35 Yohanes 11 35 Roncas selamat malam Roncas yeh kok kamu lagi baru juga disapa ya oh sinyalnya ada nih aja ada nih ayat 3 mana ini harus gini ini si otang kalau nggak ada suara saya turunin ya otang ya saya ganti Kristen yang lain ya eh 11 11 35 nah udah maka menangislah maka menangislah ya ya menangislah yeh otang jangan gitu otang jangan gitu otang jangan gitu otang yang sopan di mute kok di mute keluarkan gitu di mute keluarkan gitu jangan gitu atau dit atau atau dinangis juga eh menangislah yesus turun kan turun kan dia nggak bisa berhujah kalau dengan Lord Banjai ini nggak bisa berhujah seharusnya kita minta alasan kenapa sampai nangis Tuhan itu ini namanya Pak Pak Tonno Bangkian Santang eh Wak Labu apa kabar Wak Labu kena pantat kena sepilih sepantat dipakai dipakai mubahalanya Pak Tonno itu waktu debat sama Pak Tonno kan dulu kan di channel Bang Umar iya mubahalanya Pak Tonno manjur minta naik lagi dia minta naik lagi kedua bukan gitu dengan ini disumpah semeluga pantat ditucuk-cucuk semeluga gue blokir loh gue blokir loh otang nggak bakal bisa masuk lagi channel ini loh gue blokir loh seperti ini pecundang-pecundang ini pecundang-pecundang ini mampu kini nggak mampu dia nggak ada mampu lain kok 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 ini Pak Tonno bilang ini Pak Tonno yang bilang loh sesuai dengan PB dibilang Tuhannya kau menangis ada ayatnya tertunjuk lagi terlumar kenapa dia nangis itu gitu udah capek lah Pak Tonno lu gini lagi ini orang udah nggak bener ini orang mabok kayaknya ini orang mabok tuak mabok tuak udah nggak bener udah udah pagi yang jauh abis itu huruf besar lot huruf besar nggak pergi huruf kecil nih itu Oten itu kejang-kejang tetap gitu karena dia nggak mampu berhujah minum air putih kalian kalau ada kulkas masukkan kepala kalian dalam perisar kulkas kalau masih ini aku mundur kita 5-6 langkah kau hantuk kepala kau ke tembok karena kau nggak mampu bantah hujah aku patutkah seorang laki-laki yahudi gondrong jadi panutan kalian ya kan sementara dia ini nggak tahu musim buah arah dan lapar perutnya sebab memang bukan musim buah arah Markus 15-13 ya kan dia jauh dilihat pohon arah dia jauh dilihat pohon arah kalau-kalau ada buahnya itu di negeri dia sendiri di kampung dia sendiri nah ini ya si otang kalau lu gua naikin sekarang masih kayak gitu bener-bener gua blokir disini yah lang lu denger kan lu minta naik sekarang naikin tapi kalau masih kayak gitu gua bener-bener langsung blokir ini oten-oten ini nggak ada yang sopan baik itu muslim yang sopan dong otang yang sopan dong wih kau yang nggak sopan pengamat 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 apa lu datang-datang nggak sopan lu yang nggak sopan katin kotang 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 jangan nah emang kotang kotang emang kotang lu nama lu kok salah denger kotang salah denger kok kotang kotang lah emang siapa nama lu coba sebut coba sebutin harga itu bocah raja kedua itu pak kayak santan oh iya raja pertamanya si naga ya iyalah aku jat lubis aku nggak pamer-pamer lubis kalian soalnya iya luar biasa lubis itu luar biasa pintar-pintar marga lubis itu ya reaksioner reaksioner orang balik 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 pastur dari amerika itu pastur dari amerika siapa tadi nama lupa aku nama pastur amerika kalau dia ortodok di ortodok kemudian masuk kotolik kan boleh ditobat tobat berhenti dia nyembah yahudi gondrong tak mau kunuhan yahudi gondrong itu lagi berhenti konfer ribut kali memang bapak moyang kau yang punya kau pikir kurang bisa ngomong kayak kau juga tiung bat bertiung kau macam aku ngomong kayak kau gini kecil itu aku selama itu aku ditaruh itu 73 tahun itu 73 tahun kurang berapa itu ngapain kutar utuh pikir aku nggak bisa ngomong kong logat batak campur mana itu lot campur sambas campur antokya campur antokya itu logat batak antokya mulai kalau manusia menyembah manusia aduh tobat lah kau manusia jangan menyembah manusia lu jangankan nyanyi otang kentut aja suaranya pales apalagi nyanyi kentut aja lu pales apalagi nyanyi otang gak usah nyanyi diem dikasih satu mawar agak beres ngomongnya kayaknya ini si otang satu mawar kasih satu mawar si otang teman-teman si otang kasih satu setengah satu setengah mawar pengamat pengamat kenapa itu loko pengamat lu yang harus tobat jangan menungguhkan jauh di gondrong kata bang bancah itu yahudi gondrong lu masih disemua kami teritunggal kalian ganda ganda apa apa ganda lato-lato yang ganda selamat yang mana kau doain dijaukan dari mulut bang otak Hai apa-apa yang bergami protok kami protok aku aku lahir di Medan kenapa orang tua Medan Bata Medan Medan ini anak beda ini PTL otang putra batak anak beda ini PTL ya PTL bagusnya lagi Medan kota-kota yang protok orang patah udah orang-orang Indonesia ya kayak aku itu kau tahu enggak itu aksen aku aksen Sumatera Utara campur anturkia anturkia kesana aku hidup polis itu lebih baik aku tersebut kami sama kami dan lagi protok kanku Hai gula-gula kita disini Bang otak tangannya disalib itu Bang bukan itu berbagi nggak usah bapak gitu mau disalib aku nggak usah bapak gitu itu berbagi itu orang-orang ancawah itu kalau disudai ini kalau kami itu Bang Bang Umar jangan salah loh Bang otaknya suara gimana suaranya bagus loh kalau nyanyi loh ala anak Medan anak Medan anak Medan se lagi Medan Medan banyak begel ada beres ya medan oh dek jeleka dan Medan macam mana ke Bang otan semua coba lihat ya dengerin ini otang otang dengerin otang lu dat lu datang ke sawah lu datang ke sawah lihat orang-orang ancawah atau babak gig mirip gak sama patolong eh babak gig nggak 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 tahu kau namasmu dari mana dasar babak gig obat kau kalau kalau gue bisa ganti nama gue ganti nama lu babak gig bang si otangnya udah udah bang omar kasih kasihnya udah nggak ada kasihnya udah nggak ada ya gue kan dia bilang itu dia baru pulang dari dari mana berusaha minggu ganjang tapi aku ada pengalaman dari kedai tua kayaknya aduh pengalaman kawan aku tuh anak-anak bu ada piru biar tau kau anak Medan anak-anak anak-anak tua leh aku orang lising leh bejibun kawan aku Kristen kalau lihat aku bejibun aku 25 tahun aku lising Ambon Batak Kristen banyak temen aku jadi aku orang itu bingung bang bang Umar ceritanya orang itu bingung eh leh kenapa kenapa kau kenapa kau kenapa kau katanya kenapa kau kenapa kau katanya gak makan babi gak makan anjing aku bilang gini enggak dengarkan dulu lising-lising aku aku bilang aku bilang kalau aku haram mental momentum me dan kok bukan edek bukan edek jadi teman aku mau harap loh teman aku enggak enggak urusan kami tuh iya makanya dia kan nanya-nanya aku 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 kasih bergonjong enggak 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 kawan bergonjong harus bergonjong jadi tadi ingat siapa anak anak median ngomong tadi barusan dia bilang gini enggak makan anjing enggak makan babi kan jadi tempat aku kan banyak anjing itu kan banyak anjing itu kan jadi kalau pulang itu susah sekali kita dikacau jadi kawan aku bilang gini kalau kau mau aman kau hapalkan satu lagu batak lari itu anjing tak berani dia betul rupanya jadi waktu kawan aku jalan itu kan aku rupanya gila anjing enggak tulang enggak dimakan dia bilang apalagi anjing dia bilang kan itu jarang itu lanjut ini ini bang otang di medan aku aku lebaran pulang ke medan ketemu kita nongkrong kita ngopi mana bedan itu si begu ganjang itu ketemu agak punya jalan jauh dia mana di medan si edis aja aku kasih enggak mau edis ayo kita ketemu di medan enggak mau ngopi 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 atau rupanya kenapa rupanya ngopi kita ngopi kita sama-sama sama-sama ciptaan Allah diciptakan dari status sosial begitu bang otang kasih ibu kepada beta ingat lagunya jadi sambil dia mau bayar jakat ini jakat pitrah jakat mal ini anak medan ini kubilang kau dia mau bagi-bagi jakat mal untuk kau pulang nanti jakat mal kau 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 begu begu ganjang kau suka sate seimut gak suka sate sate seimut gak gue bawain sekilo seimut dia baru pulang dari kedai tua dia dia kan baru pulang dari kedai tua nih si kotang ini si kotang ini kan baru pulang dari kedai tua dia dia minum tua mamacai dia minum tua cuma napasnya baunya bukan bau tuak bau jengkol bau limbah babi babi jangan ngomong tolol bang otak ini santai aja eh kau tak usah nemu tolok nanti masuk neraka kau eh matus lima kau hidup kau takut kau masuk api neraka banyak matus lima assalamualaikum abang da abang umar host semuanya waalaikumsalam waalaikumsalam ayo abang otak jawab abang abang da itu si kotang itu eh gak usah lah diajak debat itu gak ada ilmunya bak bukannya lawan kita itu sudah lah otak kau pergilah jauh-jauh abang kami disitu belajarlah dia lagi lada istam itu apa ada 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 ilmu si kotang ada ilmu ada ada ilmu si kotang ilmu sulap ilmu sulap bukan bang bikin habis apa aja bikin habis tenaga bikin enggak tahulah si kotang ini bang belajarlah dulu kalau mau berdebat dan kau mau si kotang si kotang ini si kotang ini lahirnya itu bukan disesar ibunya bersin haciu glutuk glutuk itu ada anak siapa ada bayi siapa ternyata kalau 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 boleh gabung orang sama tim orang dari otara insyaallah kami mencoba memualapkan 100 masyarakat pedalaman dari dari suku daya kalau kamu mengualap boleh nanti masyarakat bakun saya maskan hal tempat lakukan amat mu tapi gini lalu gini orang tua kau ee jangan 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 bang omar gue sekarang udah punya trik barun kamu harus denika ku tengah mat nikah nikah sama siapa lu sama cewek kesempatan kau putih dulu itu sinar itu eh orang banget enggak gua nanya kau nanya lu ada sama cewek eh gua nanya ini nggak kau udah nikah kau belum lah belum tadi dong kau bersatu anakku udah dikasih tua anakku ada anakku kau ribut kali kau selamat 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 banget selamat banget selamat menikmati mana foto anaknya mana foto anaknya coba bagu ganjang eh bagu ganjang mana fotonya jangan main-main orangtua kau gua orangtua loh gua juga orangtua loh iya kayak orangtuaku orangtua kecewek kau pakai otak ngomong masa orangtua lu cewek enggak ada cowoknya enggak ada kau utah orangtua lu cewek enggak ada cowoknya lu iya harus gitu kalau ngomong tadi ibu-ibu-ibu ibunya kayak gini kau bilang banget betang ini dari komentar dibawa jangan kau bawa-bawa barus kau bungsi naga pahitnya kau kok mau nama reju pertama kau janganlah ada saudaramu orang batak kayak gitu pula kau meng batak daleng batak apa batak apa tak saudaramu membilang ibu kayak gitu panatiknya ngomong yang kau iya makanya lu jangan tolotoin orang di sini lu sekalinya lu diserang balik lu marah gimana sih lu eh seenaknya udah lu tolotoin orangtua kau anaknya lu yang sopan lu itu Patrono menurunkan utang-utang Patrono itu tadi enggak tadi dia ada dari bilangnya ibu-ibu luking gini lu Pak Patrono ngomong 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 apa aku tadi enggak ada ngomong papa siapa yang ngomong tadi Tosotang pengamati ini pengamati tapi kau tak mungkin kosong kali kok gigi kesak orang-orang tua bukanlah Pak Tono tadi Abang dah Bang Umar Oh anak Medan dosen lehanin tubang kalau kita jangan ngomong mabok tuak dia iya mabok dia berharus minum satu gelas mau satu kampung sosok angkau eh pengamah minumnya dimana maboknya di sini Hai bengok kencang kau hehehe kemana orang siang oke oke udah nggak ada mula aku mau keliling-keliling mungkin kan udah kuning oke oke siap nah jadi ya ada nanti sebentar lagi oke makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah kabur deh nanti ada diskusi jam sembilanan Insyaallah saya undang-undang juga di mana di Jumbo terima kasih punya juga di sini Abang dah Oh siap Oke siap-siap ya Pak Tono Oke tidak perempatkan barisan terima kasih banyak Bang sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi tadi siang tadi siang saya diajak debat sama tentang riba sama Ustadz Nahnu namun Nahnu ada ada beberapa seorang saya bilang udah nggak ada yang bisa dibicarakan kalau riba udah diperangannya Allah udah ada lagi lah kalau dia bayar dendah lah dendah nol katanya nggak papa saya bilang aja saya udah 20 tahun di leasing saya tahu maka saya tinggalin baru dah baru ada diem dia jangan jangan berhubungan jangan berhubungan sama leasing lah kalau bisa kalau bisa Hai siap-siap tadi kita bahas itu riba karena riba itu kan dosa yang paling rendah kan sama aja menidur ibu kandung ya terus dia bilang loh kita gimana kalau punya motor nah kan ada jadikan sholat dan sabarmu jadi penolak sholat dan sabar sebagai penolakmu sabar aja nanti katanya jam 9 mau ada diskusi naik dia makanya saya dari awal aja takut ini nih apa kadang-kadang sinyalnya kalau malam tuh kayak semalem takut rungkat rungkat dong Hai otang nungguin di bawah otang ya amat basing lah kiamat lagi digoreng digoreng sama kores kiamat lagi digoreng sama kores tadi hahaha enggak ada ilmu si ininya si lontong sayurnya nggak ada ilmu kalau ada ilmu kita di enak itu di rumah ngoceng-ngoceng udah disiapin dua penghujat sama aja lah Hai kalau gua mau nggak kecuali dirum dia si Ica itu datengin contoh kayak Joshua Tew nah apa kayak istilahnya kayak Pak Mario masih mending lah dipasanglah disitu si airband sama si kiamat aduh Oh iya benar jadi tujuannya bukan berdiskusi membuli Iya betul-betul tapi sekalinya kita tanya ke mereka nggak ada yang bisa jawab nggak bisa jadi gini Bang Umar Bang pengamat tempat jadi gini tadi itu kan dia bacain tentang Islam terus hadis dibilang sama Bang kores mat gua kan tadi buka-bukain tuh ayat-ayat gua sekarang lu bukain biblos lu dibuka biblos ya dihajar sama kores dihajar nggak bisa mereka sebenarnya nggak menguasai cuma ngupas-kupas korek-korek dari hasil penelitian-penelitian dari PDF yang mereka bawa itu makanya yang diambilkan dari situ Bang Ken Santang dari situsnya Fat Freedom Indonesia ya dulu kan ada di grup WA-nya mereka gitu ntar kalau mereka kalah berargumentasi itu channel-channel itu channelnya Bang Nandar yang seringkali diripot sama mereka aku kan udah tahu nama-nama akun mereka kayak tadi tuh naiklah si Airband naik lagi si Napi 20 itu teritung-teritung akut gitu iya tahu saya itu orang ditanya protestan apa katolik aja mereka masih puter-puter tapi Bang Umar banyak yang udah mau mono ya sekarang ya udah pada tritunggal itu ya udah banyak sekarang di tiktok ini udah banyak iya kayak ocop-ocop itu keras juga itu ocop-ocop makanya ini jangan hujat agama lain dong deh siapa yang hujat agama lain kebalik justru mereka yang hujat Islam apa mau kita diemin mereka menghujat enggak kita lawan enggak kita konter Hai si guru dance juga mantep tuh sebenarnya masih kagok-kagok dia masih belajar deh dance bahaya tuh setahun lagi bahaya tuh dancer hehehe guru dance ya saya sering nyimak gitu Hai sering kayaknya saya suka temenin kadang-kadang suka masuk saya undang Bang Alip saya sip barin ke Alip Bang Alip ini mudah-mudahan aja jam sembilan dia naik Hai kalau naik enak diskusinya orang itu enak sih diskusinya Hai nah ini ada kujul Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Udah sampe Bang Udah-udah deh tadi Ke siapa ke Ustaz Kainama ke siapa Hah? Ke Ustaz Kainama Ustaz Kainama kan di 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 Suka bumi lah Sejak kapan Ustaz Kainama di Suka bumi Lah bukannya di Suka bumi kemarin dia Waktu live masuk ke Oh Saya pikir di Suka bumi Pas main kesana mungkin Dia naik ke rumahnya bombom Dia lagi di Suka bumi Kok mungkin ada Ada undangan ya Di siapa disitu Bang? Ada teman? Adalah kalau teman banyak Oke kita angkat tema aja Nggak usah bahas itu biar langsung Biar penonton juga Senang ya Apa nih yang mau dibahas? Tadi sih yang ngedm Tadi sih yang ngedm Oten Ngajaknya masalah penyaliban sama Kitab Suci Tapi belum naik juga orangnya Ngomongnya sih jam 9 Ini baru jam 9 ya Berita walabu Berita walabu Katanya Keluar Nana Kan udah selesai operasi Mantap dia loh Operasi 20-an juta pun Dibayar sama penonton Salut aku Mending daripada Bantuin itu Bantuin itu Banyak ya Teman-teman Di luar ya Terutama yang Kristen-Kristen juga Itu yang butuh pertolongan Aku Malah mau jadikan ini ya Satu video Nanti mungkin tiap minggu rutin Video ini Teman-teman Kristen yang Kekurangan ya Pantiasuhan Terus Saudara-saudara Kristen yang Sedang tertimpa musibah Yang anggota keluarganya Masuk rumah sakit Butuh biaya gitu kan Aku mau bantuin mereka tuh Jadi Nanti video mereka Kunaikan Terus kontak personnya Ya Dan juga Mau kemana bantunya Nanti kunaikan gitu Jadi Bukan ke saya gitu ya Kita bukan makelar Atau mafia donasi Jadi benar-benar Kita tuh Niatnya bantuin Bagi teman-teman Kristen gitu kan Yang tergerak hatinya Ya kalian kontak sendiri Kalian cari tau sendiri Benar gak gitu Kalau orang ini Sedang ditimpa kemalangan Sedang butuh bantuan Kan jaringan Polemikus-polemikus ini banyak ya Baik di Medan Di Nias Ya dimanapun kan Mereka punya kenalan lah Bisa dicek kebenarannya Ya daripada Kalian bantu-bantuin Orang-orang gak jelas Gitu kan Daripada bantuin Orang beli rumah Gitu Mending kalian bantuin tuh Yang Pantiasuhan Kristen Yang sudah mau kena gusur Yang Benar-benar untuk makan pun Sehari sekali gitu Nah itu sih Jadi Kalau yang Kristen Mohon maaf gitu kan Daripada Kalian bantu yang gak jelas Mending kesana Tapi kalau yang Saya ya Kalau saya secara pribadi Kami kan punya kegiatan Itu jubat berkah Bagi teman-teman Yang mau lihat dokumentasinya Silahkan di klik Ya Akun saya yang ini Kita ada dokumentasinya Jadi kalau yang Muslim Ya mungkin tanggung jawab kita Kalau yang Kristen Ya tanggung jawab kalian Gitu Daripada kalian bantuin Polemikus Kan gak benar gitu Kalau kalian suruh bantu Kegiatan kita ya Kegiatan kita Bantuin orang-orang di jalan Kan belum tentu Kalian mau gitu Kalian nanti bilang Wah ngapain saya bantu Muslim Gitu Saya mau bantunya Sesama Kristen Ya kalau kalian mau bantu Sesama Kristen Iya gak apa-apa Aku bantuin Aku bantuin cari Cari tempat Disalurkan ya gitu kan Banyak soalnya loh Iya Jadi Banyak sekali gitu Bahkan ada juga Orang-orang yang mungkin Lagi kena musibah ya Anggota keluarganya Masuk rumah sakit Butuh biaya operasi Nah itu yang dibantuin Harusnya gitu Jadi dari kita bisa aja Udah banyak Iya dari kita bisa aja banyak Jadi Aku mau fokus itu sih Mau fokus Ambil satu Waktu ya Jadi setiap Setiap minggu mungkin Nanti kita kumpulkan Kita rangkupkan Ada 5-6 orang Ya ada 5-6 orang Yang butuh pertolongan Nah itu kita jadikan Satu video Jadi bagi yang mau nolong Langsung kesana saja Ini kena pelanggaran Ini kena pelanggaran nih Siapa? Ini ini peringatan Pelanggaran lab anda Ditandai karena Perundangan dan pelecehan Pelanggaran Berulang Oh itu dilaporin itu Aman itu Aman itu Ada yang report Ada waktu Berapa menit ke depan gak? Kita gak ada Iya kita kan Kedepuat Kalau gak ada laporan 10 menit berakhir Berarti itu Report doang Gak ada Gak ada laporan Itu ada yang lapor itu Oh Itu ada yang Tadi memang ada bahasa Ada bahasa kasar-kasar Enggak ya Enggak Si Otang itu paling Ini ini Iya ini Si Otang Kayak contoh-contoh ya Di Kitabisa aja sering nih Kita lihat ya Contoh nih Tunggu kubuka kamera ya Ini sebenarnya gak boleh Nanti kena aku pasti Tapi yaudah gak apa-apa lah Ya kayak gini kan banyak nih Ya jadi yang Yang butuh pertolongan Seperti ini Pantai Oksuhan Orang-orang yang Lagi di rumah sakit Nah kita bantu expose Kita kasih ya Contact personnya Kalau ada yang mau bantu Hubungi sendiri Bukan hubungi saya Kalau hubungi saya Gak masuk Ini gak nyambung gitu ya Ya silahkan kalian Contact ke orangnya Itu sering Kalau di Medan Kami dulu paling sering Di Whatsapp gitu kan Misalnya nama Valen gitu kan Masuk rumah sakit Jangan saya lah Kucul Ya contoh-contoh Ya Demian Demian masuk rumah sakit Karena Kecelakaan Begini-begini Ini nomor kakaknya Nah ini foto-fotonya Kan sering gitu kan Orang Whatsapp Whatsapp gitu Jadi saya pikir Nanti kita akan bantu Biar Ya teman-teman Jadi tahu gitu Mau bantu kemana Minimal Teman-teman ini Jadi Jadi kalau mau bantu orang Itu tepat sasaran Kadang-kadang kan banyak itu Penonton-penonton yang Kristen Pengen bantuin orang Tapi selama ini Bingung bantu kemana Terakhir Karena gak ada tempat Dibantunya Dibantu pula Polemikus kan Terakhir malah Dimanfaatkan Sama Polemikus Polemikus Jadi saya bilang Ya kita Kita cobalah Yang seperti itu Tapi itu Apa gak bikin Yang mereka Ketemburuan Kok Jul Ini ada Bang Peri Assalamualaikum Bang Peri Assalamualaikum Bang Peri Assalamualaikum Bang Peri Assalamualaikum 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 Malam abang-abangku sekalian Wah Selagi di jalan ya Iya sambil nyetir Pak Lagi dengerin Lagi Ada beberapa hari Gak naik Gak buka TikTok juga Gimana Bang Sehat Sehat Alhamdulillah Sehat Buat Bang Dokter Gimana Sehat Aman Masih aman Gimana sih Sekarangnya ada Content-luten Yang masih Kurang warasnya Perasaan Gak pernah warasin mereka Kapan bisa warasnya Yang waras Udah Mualak Bang Ini ngomong-ngomong Tadi bahas apa Buat donasi Buat bantuan Bukan Jadi gini Aku kan Belakangan ini Banyak tuh Di broadcast Sama teman-teman Terus ada Beberapa juga Aku liatin Ada teman-teman Kristian Yang butuh Pertolongan Cuman kan Lebih afdol Lebih afdol itu kan Kalau teman-teman Kristian juga Tergerak untuk Membantu Itulah Aku pikir Aku dokumen Jadi Video-video itu Yang butuh Pertolongan itu Aku rangkum Jadi satu video Jadi setiap minggu Misalnya kita post Di akun Youtube saya Setiap minggu Jadi Karena kan penonton Kita itu kan Ada juga yang Kristian Banyak juga Jadi Mana tahu Mereka tergerak Bantu Mereka tahu Mau bantu kemana Misalnya Yang masuk rumah sakit Namanya Paulus Ini nomor kontek Dia punya PIC Atau istrinya Jadi kalian yang Urusin sendiri Saya cuma bantu Saya cuma bantu Daripada kalian Bantu-bantu Polemikus Daripada kalian Bantu penghujat-penghujat Kan Dosanya juga Kena Betul 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 Ini kan Tidak benar Kalau saya Tujuannya Supaya Inilah Yang membantu Yang membantu Pun tahu Mau bantu Kemana Dan orang Yang dibantu Pun Bagus juga Untuk dia Itu aja sih Seperti dia Terarah Dia Jadinya Tuh dengerin Buat oten-oten Yang dibawah Ketimbang Ngebantu Orang Polemikus Itu Lebih bagus Bantuin Sedara-sedara Secara Kemanusiaan Yang butuh Bantuan Atau Lurang tangan Secara sosial Itu Lebih Tadi ada Osana Turun pulak Turun lagi Turun lagi dia Naikan lagi lah Gak bisa Dijambak Ya cari Yang bisa Dijambak Seret aja Seret Kayak pelaku Gak bisa Dijambak Seret Ya cari lah Yang bisa Dijambak Di live itu Yang di live Comment itu Kan pasti ada juga Si John Udah Males Naiknya si John Gak ada ilmu Oh kalau itu Cuman Itu gak ada ilmunya Itu sebenarnya Dia kesepian itu Itu orang-orang Yang kesepian Gak ada teman Pengen diperhatiin ya Pengen diperhatiin Pengen diperhatiin banget ya Pengen di notice gitu Jadi apa yang mau dibahas nih Yang kita bahas Oh iya Kalau gak salah Terakhir itu Pembahasan gini Konsepnya Masih ke Tuhan Ngapain ya Tuhan Tuhan dalam versinya Mereka itu Harus datang menembus Dosa gitu Padahal kan Tuhan itu Maha kuasa Tinggal hapuskan semua Dosa Gak perlu berubah Atau berinkarnasi Menjadi seorang Menuhi Kalau Iya Kalau ditanya ke mereka Mereka akan jawab gini bang Untuk memberikan contoh Untuk memberikan contoh Contohnya Bagaimana memaafkan orang Bagaimana berdoa Seperti itu Ini bang Erick Nois Bang Erick Emang gak bisa Melalui para Rasul Atau nabi Yang memberikan contoh Kayak gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya mereka akan jawab Nabi-nabi sebelumnya Kan udah gagal Semua tuh Jadi harus Tuhan diri yang turun Supaya contohnya berhasil Panyanya Tuhan berhasil 100% gak Masih ada yang gak Seperti mengikutin Seperti itu Gak banyak kan Artinya masih gagal juga Banyak yang Ateis Ya halo halo Bang Erick Selatai Bang Erick Ini ada Membah masalah apa ini Oh gak ada masalah Bang disini bang Oh gini Saya 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 sering Dengar debat ya Saya ini muslim Menurut saya Ada tiga sebab Orang tidak memasuk Islam itu Apa itu bang Bang pertama Karena keyakinan Kalau sudah Kewakan keyakinan Dia sendiri Tidak bisa Tidak bisa berbuat Apa-apa Tapi insyaallah Dia bisa mendapat hidayah Yang kedua Islam Pendidikan Jadi Ada tiga macam Orang Gak mau Islam itu Gengsi Harta Dan keyakinan Kenapa lagi Satunya Yang karena keyakinan Insyaallah Dia bisa dapat hidayah Karena dia Berpatok Pada keyakinan Nah orang Orang sepertilah Yang berukir Yang Yang Beri Masukan Islam Kalau Karena harta Gengsi Seorang pendeta Yang mendapat Yang mendapat Hidayah itu Orang yang Keyakinan penuh Mereka Yakin Dan keyakinan Mereka Bisa mendapat Hidayah Tapi Kalau Karena kena Kalau kena Harta Enggak Mungkin Menempat Hidayah Allah Tahu Dia berbuat Kena harta Apalagi Gengsi Dengan Diharap Mereka Menempat Hidayah Itu Kawan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Boleh saya bantu jawab Bang Ya Abang dari mana nih Bang asalnya Terus Keyakinannya Dari mana Saya ya Saya dari Ambon Enggak Bang Ali Maulana ini Oh ya Saya dari Ambon Bang Dari Ambon Asal Ambon Agama Kalau Kita merujuk ke Al-Quran itu Ada ayat Walau Shya'allahu Laja'alakum Ummatan Wahidah Kalau seandainya Sekiranya Allah itu Menghendaki Maka dijadikan Kita semua Kita Kalian semua Artinya Manusia itu Ummatan Wahidah Ummat yang satu Gitu Walakinnallaha Yahdi Mayyasha' Akan tetapi Allah beri petunjuk Kepada siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Biarkan sesat Siapa yang Dia kehendaki Maka adanya Orang kafir Adanya orang yang Tidak beriman Kepada Allah Itu sebagai bentuk Kebenaran Al-Quran Artinya Kebenaran Al-Quran Bahwa Allah Menjadikan Apa namanya Kalau sekiranya Allah itu Menghendaki Kita semua Itu menjadi Umat yang satu Yang mudah Bagi Allah Gitu Betul Semangat bang Kalau mengenai Dan Dan yang lebih penting lagi Rasulullah itu Pernah Di Apa namanya Di Tegur oleh Allah Lewat firmannya Inna kalan tahdi Man ahbabata Wahai Muhammad Engkau tidak dapat Memberi petunjuk Kepada siapa Yang engkau cintai Walakinnallaha Yahdi Mayyasha' Akan tetapi Allah lah Yang memberi petunjuk Kepada siapa Yang dia kehendaki Maka Sepakat Setuju Itu Itu kan Kejadian ketika Apa namanya Abu Talib Ketika hendak wafat Itu Rasulullah Ingin sekali Pamannya itu Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Tapi Allah Menghendaki Pamannya Wafat dalam Keadaan Dan muslim Seperti itu Maaf Jadi Disitu kita bisa Mengambil Hikmah Bahwa Allah Itu Yang memelihak Prelogatifnya Disitu Hidayah itu Milik Allah Bahkan sekalipun Nabi Muhammad Sallallahu Tidak mempunyai Hak Akan Apa ya Hak Prelogatif itu Untuk memberikan Hidayah Jadi contohnya Seperti Paman Nabi Dan Kita ambil contoh Sahabat Nabi Jadi seperti Salah satunya Umar bin Hatta Radiyallahu Nah Yang begitu Memusuhi Islam Membenci Islam Memerangi Islam Namun Dia Allah Allah berikan Hidayah Akhirnya Dia bersyahadat Masuk ke dalam Islam Dan dia menjadi Salah satu Pahlawan Yang dikenal Sampai sepanjang Akhir hidupnya Dan sampai Sedetik ini juga Masih Dikenang Kebaikannya Perjuangan Untuk Islam Dan Paman Nabi sendiri Tidak mendapatkan Itu Jadi Allah yang memiliki Hak Prelogatif itu Itu bang Tanggapan Respon dari Beberapa Ayat Yang abang sampaikan Disitu bang Allah terima kasih Wa'iyakumullah Istri Kapan nambah Jadi dua bang Sepotong aja Belum Jangan nanti Oten Tidak kebagian Oten Tidak kebagian Oh iya Oten kan Melarang Poligami Soalnya mereka Takut gak kebagian Gitu Mereka Melarang Tapi mereka Boleh Boleh Nakal Boleh nakal Mereka Melarang Sesuatu Yang Halal Tapi membolehkan Sesuatu yang haram Apa itu namanya Ya kan mereka suka yang haram Haram Nah Ya juga ya Karena mereka selalu Dinyangkan yang haram Haram itu enak Secara Fisiologis ya Manusia Itu pasti Mau lah Beristri dua Laki-laki 90% Mau lah Kan gitu Nah Oten ini kan dia Muna Gitu loh Orangnya Muna Gitu loh Woh gak akan Saya Eh Tapi pada realitanya Banyak kok Kasus-kasus Iya Banyak bang Bukan satu dua lagi Pemikiran begini Mereka Mereka Memahami Mengetahui Bahwa Salah satu Nabi kita Ibrahim Alayhi Salam Dalam bahasa mereka Itu Abraham Menyebutkan Kalau Nabi Ismail Alayhi Salam Itu adalah Anak-anak Di luar Pernikahan Menurut mereka Sementara Mereka Secara Gak langsung Menyebutkan Bahwa Istri Nabi Ibrahim Alayhi Salam Atau Nabi Abraham Itu Apa ya Mereka Seperti gak Mengakui hal tersebut Seperti Sakan-akan Berzina Mereka Menuduh Nabinya Kan Kelakuannya Jahat Banget Seperti itu Logika Nah Manakah Lebih Lebih Tinggi Antara si Paulus Ini dengan Nabi Abraham Alayhi Salam Mereka gak Mikir Apakah Sementara Kita ketahui Bahwa Sepanjang Hidupnya Sebelum Mereka Katakan Si Saulus Ini Sebelum Menjadi Rasul Itu Apa Jejak Hidupnya Itu Ketahuan Seperti apa Kalau Kita bilang Rekam Jejaknya Apakah Dia seorang Mualim Atau Seorang Yang Soleh Atau Seorang Penjahat Atau Seperti Apa Oten Kan gak Suka Sama Ismail Anti banget Dengan Ismail Betul Nah Karena apa Karena situ Garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sementara Mereka Sejala Langsung Menjolimi Apanya ya Mencelah Menjelekkan Nama Nama Baik Nama Besar Dari seorang Nabi Ibrahim Ibrahim Gitu Nabi Ibrahim Logikanya Begitu Kan Kemulian Nabi Nabi Ibrahim Jauh Di atas Si Saulus Atau Si Paul Seng Seng Oke Oke Iya mau Nambahin Bang Ayo Ngopi 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 Dulu Yang Belum Punya Istri Coba Istri Saya Menikahnya Di Surga Aja Biarkan Surganya Kan Di Islam Kan Boleh Menikah Di Surga Biar Oten Itu Baga Paper Nggak Mau Dia Terus Di Dunia Nggak Menikah Menikah Kalau Ada Jodoh Nah Iya Harus Kalau Di Dunia Ini Pengikut Nabi Muhammad Umatnya Nabi Muhammad Wajib Menikah Atas Diri Kita Ketika Kita Sudah Mampu Oten Itu Si Si Sinyal Oten Itu Kau Oten Itu Kau Marilan Bang Jul itu Kayaknya Sinyalnya Sinyal Siapa Bang Julius Sudah Saya Terima Tapi Belum Masuk Kalau Oten Kalau Di Surga Nggak Percaya Ada Pernikahan Nggak Percaya Padahal Ada Tuhan Mereka Kan Kawin Iya Kalau Dalam Ada Salah Satu Ayat Disebukan Gudea Itu Kalau Sekarang Diartikan Mereka Itu Malah Ibu Padahal Arti Sebenarnya Dari Bahasa Yunani Itu Itu Adalah Istri Ya Kan Pasangan Hidup Dan Mereka Mendestakan Itu Oh Saya Muslim Kira In Oten Ini Kok Pada Naik Saya Naikin Pada Ini Semua Delay Semua Nggak Nggak Ngerti Bang Apakah Mereka Yang Mendilaikan Apa Memang Benar Benar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Lisa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Lisa Mbak Lisa Apa kabar hari ini Mbak Lisa Ini Abang host Abang hostnya Abang Kian Sama Abang Umar Ini kebetulan Masih jomblo Kalau memang Pengen Pak Aruf Silahkan Tafadal Lisa Lisa Mariam Naik Naik Lisa Mariam Saya mau interview Kak Lisa Ini ada Bang Muhammad Aroni Assalamualaikum Bang Afad Aroni Waalaikumsalam Assalamualaikum Baru 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 Waalaikumsalam Alhamdulillah Salam kenal Bang Mohamad Aroni Dari mana bang asalnya Sumatra Utara Medan bang Oh Sumatra Medan dimana bang Di Marelan bang Oh Marelan berapa bang Sinyal Enggak sinyal saya bagus ini Bang Jul Bagus bang Ya bang Jul harus keluar dulu dari tiktok Terus masuk lagi Kali saya di jambak Bang Ken Santang Kita interview Nggak bisa Nggak bisa di jambak dia Nggak ada rambutnya dia Nggak ada Nggak ada Oh yaudah bang Digendong aja bang Digendong naik gini Dia pengen digendong dia Oh yaudah Jangan di jambak Nggak enak bahasanya Kalau sama Jadi digendong aja bang Biar naik Enggak takut nyempel Kalau digendong nanti Su Nyoto Kalau digendong Su Nyoto nanti Su Nyoto itu apa coba? Duh bang Umar yang tahu Su Nyoto apa? Apa coba bang Umar? Su Nyoto Aduh Tanya Pak Ken Santang Apa itu bang Ah kepada kepo Baru-baru tahu Baru denger Nggak lo nih Su Nyoto itu apa? Yaudah Jangan tahu Biar ngerti Jadi begitu ada Pembahasan Oh Su Nyoto Oh paham Langsung connect Tuh cecep yang Gendongin Bang Aroni Ada yang mau disampaikan kah Bang Atau pengen Tanya-tanya Atau sekedar Dibuat interview Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang Kenan Mbak Lisa Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah 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 Kak Lisa Dulu kan jadi Oten Kenapa sih kok bisa keluar dari Oten? Bingung aja Gimana 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 Aku baru tahu nih Kak Lisa Salam kenal Bingung aja Kalisa Sebelum Mohon maaf Sebelumnya Mu'alaf ya Hah? Mu'alaf Sejak awal Mu'alaf Bang Peri Mu'alaf Tahu Alhamdulillah Sama lah Kak Saya mu'alaf juga Bang Bang Aroni Mu'alaf 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 Ibu Sudah berapa lama Bang? Alhamdulillah Sudah sekitar 20 Tahunan Bang Itu bukan mu'alaf lagi Bang Ya setidak Sudah Sudah Terpancap Setidaknya Pernah mempelajari Di Injil Dan Alhamdulillah Masih dijalannya Enggak nyari jodoh Enggak Mbak Lisa Mbak Lisa sebelumnya Mohon maaf Apa? Akalnya dari mana Mbak? Hah? Akalnya dari mana? Aslinya Yang dari Bali Tapi tinggalnya Di Lombok Masya Allah Oh asli Bali Di Domicilinya Di Lombok Suami Suami sudah Mu'alaf juga Atau masih kakak sendiri? Ah Bang Peri Nggak nyimak ini Ini dia itu Jomblo Nggak laku ke cowok Nggak ada suami Lisanya Eh kebetulan banget Kak Lisa Eh Kak Lisa Ini Bang Kian Sama Bang Umar Ini kebetulan mereka ini Sudah jomblo Apa namanya ya Yang lebih Lebih sopan Lebih santun Jomblo Hakiki Gitu kayaknya Ada pun jomblo Jomblo Siapa tahu Ada Ada Spark Sparkline Bahasanya apa ya Kayak ada Aduh apa sih bahasanya Chemistry Bentar Pak Kian Santang Emang ada jomblo Hakiki Dengar saya malah Alhamdulillah Ini juga baru Baru sampai rumah Alhamdulillah Ya Jadi Pak Kian Santang ini Sudah lama hidup sendiri Dan belum Menemukan Sosok Udah ada calon Bohong Udah ada calon Ini Bang Umar berarti Ada saya Saya PDKT Sama Uti Batimena Kalau saya sih Enggak maruk ya Orangnya Sekali punya calon Kan langsung 10 Tinggal pilih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Begitu buka pintu Gak ada yang nyawut Yang nyawut Ingin jawab Teman-teman Alhamdulillah Daripada Jin menjawab Salam itu Sunnah Mendawanya yang wajib Ya Hak seorang muslim Ketika bertemu Saudara Seimannya Ketika Itu dia mendapatkan Hak untuk diberikan Atau ucapan salam Oh iya Mbak Lisa Gimana Udah sampai mana Belajar Ngajinya Mbak Lisa Bentar ya Dan bisa hitung ya Dia udah nyampe Di itu Pak Ken Santang Di Almedia 73 Almedia 73 Udah banyak hapal ya Udah banyak hapal ya Ain Ain gitu Ain 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 Alaman 7 Alamedia 73 Alamedia 74 Alamedia 74 Alamedia 74 Yai Saya kasih kesempatan Ke Bang Umar Biar Bang Umar Yang ini Ya Bang Umar ada 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 Gak Kak Kak Lisa Ada Dikasih sama teman Buka deh Ntar saya cabut haset dulu aja Nggak kuat Dibuka Al-Ma'idah 73 Bagus itu ayat Ikhlas bukan Al-Quran Oh bukan gitu Al-Quran yang ada artinya Dikasih sama temen Kalau Ikhlas belum ada Ini bisa lebih Naji pagi-pagi itu Ustazah Ternyata roh kudus adalah Dibril alaihissalam Sudah lama kalau kita yang Punya akidah seorang muslim Keyakinan keimanan Sebagai seorang muslim Pastilah ketika kita mempelajarinya Kita cari informasi Dan kita gali pasti tahu Bahwa itu adalah Jibril alaihissalam Apa John Lu bulat balik terus John Mau diskusi John Ayo kalau mau diskusi Tapi Jangan kayak tadi Nggak enak John Diskusinya John Kalau mau diskusi Diskusi dengan bagus Si John itu Ngikutin Lisa itu Si John Oh naksir kali Yang benar Udah ajak mu alap aja Biar kita Biar kita sama-sama mandi lumpur John Nah dengerin lu John Nggak berani si John Denjak mandi lumpur Berani nggak lu John Nah cemen lu John Enak kalau dibaptis disana Di lumpur lapindo Dekat pembaptisannya Enggak main-main kan Lumpur lapindo Kencang juga mbak Lisa Ya keren Endingnya Ngeri Banggian santang Iya Mantap ini Lawan si John ini Gue kasih timer lah Mau lu John Naik sini lu mau Waalaikumsalam Nggak bakal gua jambak John Dikasih Ayo Kalau nggak bisa Ayo John Naik John Kalau nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Di baptis Di lumpur lapindo Sama Lisa Kalau nggak bisa Jawab Mandi saja Sana di lumpur lapindo Kalau lu nggak bisa Memberikan penjelasan Yang logis Ke mbak Lisa Lu bakal Di baptis ulang Di lumpur lapindo Gimana John Ketani nggak Si John Si John ketabrak mobil Si John ketabrak mobil Ia kualat Dia di Kualat Dia di Tarbak Mobil Jadi batut gua Tarbak Mobil Tarbak Tarbak Apa Tabrak sih Tabrak 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 ditabrak iya ayo John naik John gak berani dia Pak Lisa kalau dia berani sih udah naik tapi dia secara fisik dia lah seorang laki-laki tapi secara mental Mbak Lisa bisa dinilai sendiri apakah layak seorang John itu jadi seorang suami atau laki-laki kurang lebih begitu Mbak Lisa gak layak dia Ma kulupnya aja belum dipotong itu kan ngomongin kulup kulup itu kan kulit itu kulit Mbak artinya jangan traveling dulu Mbak Lisa gimana Mbak Lisa setelah jadi seorang muslimah apakah dapat ketenangan secara batin atau gimana Mbak Alhamdulillah dapat ketenangan batin damai ibu bapak dapat suami gak dapat suami gak Mohammad really tbsp waalaikum shalom warahmatullahi wajum ai belum dulu cari suami belajar Islam dulu oh siapa tahu dapat jodohnya seorang muslim yang betul-betul dia memahami punya ilmu ya kan kalau cari jodoh itu gampang gampang cari jodohnya ya belajar Islam dulu gampang cari jodoh itu belajar Islam dulu gampang belajar Islam gak gini gampang belajar Islam kalau udah punya jodoh nanti tinggal imam yang ngarahin lebih gampang lebih gampang dan mbak kalau setelah kan sudah jadi muslim pintu surga itu gampang banget terbuka seorang perempuan iya biar terbebas biar terbebas dari ini dari apa namanya pitnah mbak pitnah kok larinya ke gampang sih bang suret ini ahlinya perjodohan bang suret bang suret ah ini 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 malam bang suret assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alih perjodohan bang suret gampang bener ya ini ada ada calon ada calon mertua gua nih naik calon mertua ini insyaallah bang suret bang suret gimana itu ayam gepreknya itu semuanya pada jombo ya sudah punya istri apa masih hidup menyendiri bang suret sudah punya istri sudah punya anak alhamdulillah mau nambah gak ini bang umar ini sudah punya istri apa belum bang umar belum mau mantu nanti lagi datang datang anak bang umar udah 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 punya istri enam istrinya putih watimena sini abang umar saya tanya over 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 dari kota ya kotanya abang umar putih watimena terus siapa lagi tuh deborah deborah bukan main 6 patimas ada iya udah mau jadi udah mau jadi resepsi di Di Indramayu rencana Mas Kawinya rencananya apa Bang Kolen Kalau Indramayu Manggarur manis Satu ton Enggak lah jangan Bang Umar udah ada otiwati mainan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan teman Bang Umar udah dapet ya Udah dapet Bang Udah dapet Bang Udah dapet Jadi bukan ini ya Bukan jomblo Alhamdulillah udah dapet kemarin Dapet dimana Di TikTok Oh Sebenernya Itu Mas Kawinya apa Bang Nanti Bang Kenapa racing Kenapa racing Kenceng banget yang ketawa Bang Curet Resepsianya kapan nih resepsianya Sampai Andin nanti Hari Natal 5 Desember 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 Terima kasih.